Melihat Suyun berlari ke tubuhnya, raksasa itu segera mengepalkan tangannya dan mencengkramnya. Namun, gerakan Suyun terlalu gesit. Dia selalu mengelak ke tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau oleh raksasa itu, seperti punggung, pinggang, del, menyebabkan tangan raksasa itu bergoyang secara acak dan hampir kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Suyun mengambil kesempatan ini untuk melancarkan serangan sengit ke raksasa itu. Pedang kematian terus menyerang tubuh raksasa itu, tetapi seluruh tubuh raksasa itu seperti baja terberat di dunia. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, dia tidak dapat melukainya sama sekali. Pedang kematian menghantam tubuhnya dan menghasilkan suara keras, tapi itu sama sekali tidak berguna. Itu bahkan tidak bisa membuat tanda yang dangkal seperti sehelai rambut. Ini buang-buang usaha. Raksasa itu mengaumpelan dan sekali lagi mencapai punggungnya. Tapi saat ini, Suyun tiba-tiba mengendalikan Ki yang dalam, berputar di udara, dan tiba-tiba muncul di depan raksasa itu. Ekspresinya terfokus, kedua tangannya mencengkeram pedang kematian dengan erat, tatapannya sangat tajam, menatap tajam ke jantung raksasa itu, Ki yang dalam di seluruh tubuhnya benar-benar dilepaskan pada saat ini. Ayo keluar semua. Tanpa menahan apapun, dia melepaskan semuanya. Pada saat ini, seolah-olah dia tidak akan beristirahat sampai dia mati. Jika serangan ini berlanjut, Suyun pasti tidak akan bisa melakukan serangan lagi. Dalam pertempuran ini, semua harapannya terfokus pada langkah ini. Pedang kematian itu bergetar hebat. Tubuh pedang itu seperti sayap serangga yang mengepak dengan kecepatan tinggi, dan suara dengungan bergema di seluruh ruangan batu. Niat pedang tajam yang menyebabkan jiwa seseorang bergetar memenuhi udara. Dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Raksasa itu kuat dan memiliki pasokan kekuatan yang tak ada habisnya. Dia bukan tandingannya dalam pertempuran gesekan. Dia hanya bisa dengan cepat memutuskan pemenangnya. Raksasa itu merasakan serangan menakutkan Suyun dan tidak berani ragu. Sebagai tuan rumah persidangan, dia harus melakukan yang terbaik untuk menguji para peserta persidangan. Ini adalah tugasnya dan juga arti dari keberadaannya. Segera, raksasa itu mengangkat tinjunya yang besar dan meraung keras seperti binatang purba. Ribuan jenis kekuatan di tinjunya tiba-tiba meningkat tiga kali lipat dalam sekejap, dan dengan keras menghantam Suyun dengan aura yang bisa menghancurkan segalanya. Pada saat ini, raksasa itu tampaknya tidak sopan dan sekali lagi meningkatkan kekuatannya beberapa tingkat. Serangan yang mengejutkan seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh Spirit Master kelas 6. Raksasa itu tidak lagi berani memperlakukan orang di depannya sebagai Spirit Master kelas 6. Lampu tinju berkedip, ujung tinju menyerang, aura yang mengesankan seperti pelangi, tinju yang seluas gunung bergerak cepat di belakang Suyun. Mereka akan bertabrakan, tapi... Pada saat kritis ini, tubuh Suyun tiba-tiba menghilang. Tidak. Alih-alih menghilang, tiba-tiba kecepatannya meningkat hingga batasnya. Cepat, itu sangat cepat sehingga tidak ada jejaknya, seolah-olah itu telah menghilang. Kecepatan Dewa Angin. Raksasa itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Suyun, yang tidak pernah menggunakan kecepatan ekstrim ini, tampaknya telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Tinju itu dihindari, ujung kepalan tangan langsung mengarah ke jantung raksasa itu. Raksasa itu segera menarik tinjunya dan mencoba menghentikan serangannya, tapi... Sudah terlambat. Suyun, yang telah menghilang, muncul lagi, tapi kali ini, lokasi kemunculannya sangat mengejutkan. Pada saat ini, dia sudah mendarat di punggung tangan raksasa itu. Dia mencabut pedang mautnya lagi, menatap bagian belakang kepalan tangan, dan meraung histeris. Ah! Saat raungan jatuh, pedang maut meraung, dengan keras menghantam bagian belakang kepalan tangan, ujung pedang meledak, evil ki yang tak berujung seperti sungai yang meledak, menyembur ke segala arah, kekuatan yang tebal dan mencengangkan langsung mengenai kepalan tangan. Kedepan, raksasa itu sudah tidak bisa menghentikan tinjunya yang besar, itu membawa kekuatannya sendiri dan Suyun, dan langsung menabrak dadanya sendiri. Dong! Suara dunia yang memekakkan telinga meledak di kedalaman seribu meter. Seluruh bawah tanah bergetar hebat. Tanah naga jinak mulai berguncang. Burung dan binatang buas lari ketakutan. Orang-orang melihat sekeliling dengan ketakutan. Gerakan aneh itu menyebabkan penggarap roh yang tak terhitung jumlahnya di tanah terkejut. Ketika dia melihat raksasa itu lagi, dia melihat bahwa tinju raksasa yang mengerikan itu telah menembus jantungnya. Longsuet hitam pekat itu masih menempel di punggung tinjunya. Wajah Suyun seram, dia terengah-engah saat dia memegang pedang kematian, memegangi tinjunya. Di akhir serangan pedang, dia jatuh ke tanah, memegang pedang dengan satu tangan, terengah-engah saat melihat raksasa itu. Meskipun dia tahu bahwa raksasa itu tidak akan mati meski jantungnya ditusuk, dia ingin tahu apakah ini dianggap sukses dalam persidangan. Selain itu, hati adalah sumber dari keterampilan yang mendalam ini. Biasanya, orang yang membuat harta semacam ini akan menempatkan sumbernya di dalam hati. Jika sumbernya dihancurkan, bahkan jika raksasa itu tidak rusak, setidaknya akan mempengaruhi pergerakannya. Namun, Suyun jelas tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Aku benar-benar tidak berharap kamu menggunakan seranganku untuk menghancurkan tubuhku. Pada saat ini, suara raksasa itu keluar lagi. Apakah ini dianggap lulus sidang? Suyun berdiri dan tersenyum lemah. Tentu saja. Raksasa itu menganggup tanpa ragu, tidak mungkin aku melukai diriku sendiri. Alasan kenapa seperti ini adalah karena kamu. Ini adalah metode dan kemampuanmu. Jadi, kamu telah lulus ujian. Setelah raksasa itu selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan menempelkannya di dadanya. Rune di tubuhnya tiba-tiba berkedip, dan luka di dadanya cepat sembuh. Apa kekuatan yang kuat? Suyun berpikir sendiri. Dia tidak menyangka artefak belaka akan dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk memulihkan tubuhnya. Namun, pemandangan yang membuatnya tercengang muncul di depan matanya. Setelah raksasa itu menyembuhkan lukanya, dia benar-benar berlutut dengan satu kaki dan melakukan penghormatan setan standar. Suyun tertegun dan terkejut. Butuh beberapa saat baginya untuk mendapatkan kembali akal sehatnya, tetapi dia tidak berani bertanya terlalu banyak. Sebaliknya, dia bertanya dengan antisipasi, karena saya telah lulus ujian, hadiah apa yang harus saya dapatkan? Apakah itu panduan rahasia tak tertandingi yang ditinggalkan oleh Tuan Yin Mo atau Tuan Changgu? Atau apakah itu keterampilan yang sangat mendalam? Atau apakah itu harta ajaib yang luar biasa? Atau apakah itu pil yang mengguncang dunia? Hati Suyun terasa gatal. Tidak mudah untuk melewati ujian raksasa, tetapi yang lebih menarik adalah pertemuan kebetulan ini. Dia tidak tahu manfaat apa yang menunggunya. Tidak ada. Namun, raksasa itu memberikan jawaban yang menyayat hati. Mendengar itu, Suyun mencengkram jantungnya dan berkata dengan lemah, itu artinya aku sibuk dengan sia-sia. Tentu saja tidak, guru. Raksasa itu masih berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan suara rendah. Tidak, itu. Tunggu, kamu memanggilku apa? Menguasai. Seluruh tubuh Suyun bergedut saat dia menatap raksasa itu dengan mata terbelalak. Namun, pada saat ini, enam raksasa lain di belakangnya tiba-tiba bergerak juga. Suara keras yang disebabkan oleh pergerakan tubuh yang sangat besar menyebabkan ruangan batu yang sunyi menjadi sangat bising. Bumi sedikit bergetar, Suyun mengangkat matanya dan menatap raksasa yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Dalam sekejap, dia tiba-tiba menyadari bahwa ruangan batu itu terlalu kecil. Tujuh raksasa pahatan tulang besar dengan garis putih pucat semuanya berlutut dengan hormat di depannya. Mereka tampak saleh, seolah-olah sedang menyembah dewa. Hampir pada saat ini, seberkas cahaya keluar dari dahi tujuh raksasa pada saat bersamaan. Cahaya dengan cepat menyatu menjadi rune di udara, dan kemudian rune itu dengan cepat turun, langsung menabrak lengan Suyun. Suyun tertegun. Dia segera mengangkat tangannya dan melihat lengannya. Tanpa sadar, pola kerangka telah muncul di lengannya. Namun, ini bukanlah akhir. Pada saat yang sama, mahkota Yin Mo yang dikorbankan benar-benar menguap. Mereka seperti hantu, terbelah menjadi tujuh helai dan mengebor ke dahi tujuh patung. Di dahi masing-masing patung, muncul pola bagian pakaian. Helm, pelindung dada, legging, jubah, pelindung bahu, pelindung pergelangan tangan, sepatu bot. Apa yang terjadi? Suyun benar-benar bingung, dia sangat curiga. Pada saat ini, suara tenang tiba-tiba terdengar dari ruang batu. Ini adalah kekuatan milik Tuan Changgu dan Tuan Yin Mo. Kekuatan ini telah dikembangkan oleh mereka berdua melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, jadi mereka tidak bisa disiasiakan seperti ini. Mereka akan menganugerahkannya padamu, orang yang ditakdirkan saya tidak berharap Anda dapat melanjutkannya, tetapi saya harap Anda tidak akan mempermalukan reputasi kedua penguasa. Mereka yang telah menyelesaikan persidangan, jika Anda punya waktu di masa depan, saya harap Anda dapat kembali ke sini untuk memberikan penghormatan kepada Tuan Yin Mo dan Tuan Changgu. Suara itu sepertinya berasal dari tubuh roh, tetapi suara itu secara bertahap menjadi lebih lemah dan akhirnya menghilang. Su Yun menatap kosong ke tujuh raksasa di depannya. Pikirannya sedikit kosong. Setelah sekian lama, dia akhirnya sadar kembali. Kekuatan Changgu dan Yin Mo. Apakah ini dia? Dia melihat pola kerangka di lengan kirinya dan mengulurkan tangan kanannya untuk menyentuhnya. Namun, itu hanya sentuhan, dan segera, perasaan berdenyut menghantam hatinya. Pada saat yang sama, koneksi aneh keluar dari pola dan langsung masuk ke hatinya. Seolah-olah Guntur tiba-tiba telah membangun hubungan dengan hatinya. Pada saat yang sama, semua darah di tubuhnya mulai mendidih. Su Yun memiliki perasaan aneh tentang jiwanya yang terbang ke langit. Itu tidak nyaman sama sekali. Sebaliknya, dia dikelilingi oleh rasa sakit. Kekuatan ini adalah kekuatan sihir. Sungguh kekuatan sihir yang kuat. Dia belum pernah melihat kekuatan ini sebelumnya. Dia mengertakkan gigi dan mencengkeram lengan kirinya. Dia hampir jatuh ke tanah karena rasa sakit. Dia hanya bisa berlutut di tanah, memegang lengannya dan sedikit gemetar. Wajahnya sangat pucat, dan pipinya dipenuhi keringat. Matanya sudah lama berubah menjadi merah darah. Tujuh patung raksasa tulang besar masih berlutut dengan hormat di depan Su Yun. Pada saat ini, mereka tampak seperti patung asli. Pola kerangka aneh itu berkedip-kedip dan meredup. Sedikit cahaya merah meluap dari pola kerangka dan memasuki otak Su Yun. Lambat laun, seiring berjalannya waktu, kerangka itu berubah menjadi merah darah. Namun, Su Yun mengerti. Efek dari pola ini pada saat ini adalah mengirimkan informasi kepadanya. Itu mengirimkan informasi tentang kekuatan Tuan Changgu dan Tuan Yin Mo. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, pola kerangka berhenti berkedip. Su Yun juga berhenti gemetar. Dia memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya dan mencoba yang terbaik untuk berdiri. Pada saat ini, ekspresinya sangat jelek. Dia terengah-engah dan semangatnya sangat buruk. Namun, ada senyum puas yang tak tertandingi di wajahnya. Aku benar-benar tidak menyangka kekuatan ini begitu menakutkan. Apakah ini kekuatan yang bisa aku kendalikan? Dia melihat pola di lengannya dan tatapannya kembali ke tujuh raksasa yang tak tertandingi di depannya. Sebuah cahaya tajam melintas di matanya. Sepertinya semua rencana bisa dibawa ke depan. 512 Su Yun terbang keluar dari pintu masuk gua yang gelap gulita dan kembali ke tanah. Saat ini, tidak ada lagi kisetan di dalam gua. Hanya ada tujuh patung tulang putih besar dan kerangka dingin yang tak terhitung jumlahnya tersisa. Batu nisan sebelumnya mungkin digunakan oleh Changgu untuk menarik orang memasuki makam untuk mewarisi kekuatan mereka berdua. Namun, tanpa melalui rangkaian tes ini, kekuatan ini tidak dapat diperoleh dengan mudah. Sekarang kekuatan telah diambil oleh Su Yun, tidak ada yang menyadarinya. Su Yun mengeluarkan pil dari cincinnya dan menelannya. Kemudian, dia terus bergerak maju. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berada di kuburan. Dia hanya merasa bahwa tanah naga jinak saat ini jauh lebih tenang daripada saat dia pertama kali masuk. Bau darah di udara telah banyak menghilang. Namun, tempat yang dia lewati perlahan dipenuhi bekas luka dan reruntuhan. Sejumlah besar adegan setelah pertempuran memasuki garis pandangnya. Tempat yang seharusnya ditumbuhi pepohonan lebat kini menjadi lahan hangus. Sungai kecil yang seharusnya mengalir sudah mengering. Tanahnya penuh lubang, dan suara ledakan samar terdengar di kejauhan. Beberapa titik hitam kecil berterbangan dan berputar-putar di atas negeri naga jinak. Suyun melihat sosok-sosok itu dan berjalan menuju tanah naga jinak. Tampaknya pertempuran kacau ini telah memasuki klimaks. Mereka yang tidak cukup kuat akan dieliminasi atau dibunuh. Sisanya adalah semua orang dengan kultifasi tinggi. Dengan kekuatan Canggu dan Yin Mo, dia mungkin bisa menggunakan pertempuran kacau ini untuk berlatih. Di masa depan, dia akan mampu menghadapi lembah bunuh diri. Suyun berpikir sambil mengikuti jalan gunung yang tidak bisa lagi disebut jalan dan menuju ke puncak tanah. Perlahan, semakin banyak mayat di pinggir jalan. Anggota tubuh yang patah, darah, dan organ dalam berserakan di kedua sisi jalan. Ada pria dan wanita yang tewas, dan pemandangannya sangat menyedihkan. Namun, sebagian besar kantong luar angkasa di tubuh orang mati sudah diambil. Tampaknya Suyun bukan satu-satunya yang ingin mengandalkan ini untuk mendapatkan kekayaan dari kematian. Suyun terus bergerak maju, sampai ke pinggang meridian sungai. Saat itu, dia mendengar serangkaian ledakan tidak jauh, diikuti oleh serangkaian teriakan dan nyanyian yang terkonsentrasi. Selain itu, ada banyak suara aneh dari harta karun yang diaktifkan. Ada pertempuran. Dilihat dari suaranya, setidaknya ada 20 orang yang berpartisipasi dalam pertempuran itu. Suyun mengeluarkan pedang darah merah mistik abadi dan memegangnya di tangannya, meminjam batu di pinggir jalan untuk menyembunyikan tubuhnya. Dia dengan hati-hati melihat ke arah sumber suara. Secara umum, melawan satu musuh, Tribulation Fire Sword akan lebih berguna, tetapi melawan sejumlah besar musuh, Immortal Mystical Scarlet Blood Sword yang menggunakan pedang paling bawahan akan menjadi senjata tajam, dan dengan bantuan desolator dan formasi pedang, Immortal Mystical Scarlet Blood Sword akan menjadi kartu truf yang bisa mengalahkan banyak orang. Keberadaan gelang Longzen menyebabkan Kisuyun benar-benar terlindungi, menyembunyikan tubuhnya dan mendekati lokasi pertempuran. Namun, tidak ada yang menemukan keberadaannya. Namun, saat dia mendekati medan perang, gelombang aura spasial yang padat melayang. Suyun sedikit terkejut. Eksistensi yang bisa menangkap keterampilan mendalam spasial tidaklah sederhana. Dia tidak tahu berapa banyak makhluk maha kuasa di antara orang-orang ini. Suyun berpikir, dan melihat ke arah lokasi pertempuran, tapi, sebuah fenomena aneh muncul. Medan perang dipenuhi dengan sejumlah besar mayat yang telah lama mati. Beberapa mayat dimutilasi parah, sementara yang lain masih utuh. Mayat menumpuk seperti gunung, tampak sangat menakutkan. Tidak jauh dari mayat-mayat ini, ada benda mirip teratai putih yang tak tertandingi. Barang kualifikasi. Suyun sedikit terkejut saat dia melihat benda itu dengan tak percaya. Dilihat dari bentuknya, itu memang item kualifikasi, karena bentuk dan tampilan artefaknya diinformasikan saat itu juga. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa mengeluarkan yang palsu saat ini untuk menirunya, dan membawa yang palsu akan diselidiki oleh rumah kegelapan. Begitu yang palsu ditemukan, mereka akan dibunuh tanpa ampun, jadi tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Lalu, jika ini benar, mengapa muncul di pinggir jalan? Selain itu, dengan siapa orang-orang ini berkelahi? Suyun memandang aneh ke arah Spirit Cultivator yang sedang berteriak. 20 orang ini sepertinya adalah sebuah kelompok. Mereka yang mahir dalam keterampilan yang mendalam mengendalikan harta sihir di belakang, menggunakan keterampilan yang mendalam untuk menyerang ke depan, sementara mereka yang mahir dalam pertempuran jarak dekat dengan True Divine Spirit Ki menyerang di depan. Namun, saat orang-orang di depan mendekati item kualifikasi, semuanya tampak membeku di tempatnya. Mata mereka kehilangan semangat mereka dan mereka langsung kehilangan vitalitas mereka. Kemudian, satu persatu, mereka mulai jatuh ke tanah tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Melihat ini, Suyun mengerutkan kening dan segera memeriksa orang-orang itu. Dia terkejut menemukan bahwa mereka semua telah kehilangan jiwa mereka, hanya menyisakan tubuh mereka. Tanpa jiwa mereka, tubuh ini tidak lebih dari cangkang. Adapun mereka yang tidak mendekati area kualifikasi, mereka mengungkapkan ekspresi kemarahan dan kengganan. Namun, tidak ada yang berani bertindak sembarangan. Sebaliknya, mereka semua terus mundur. Domain luar angka sata bertuhan ini memang luar biasa. Keberadaan guru arwah kelas 9 memasuki pada saat yang sama, tetapi mereka sebenarnya tidak dapat menembus domain luar angka sata bertuhan miliknya. Sialan! Orang ini jelas menggunakan item kualifikasi sebagai umpan untuk menarik penggarap roh dan merebut jiwa mereka untuk digunakan. Orang-orang di belakang mengertakan gigi dan berkata. Pada saat ini, semua orang akhirnya menyadari betapa menakjubkannya kekuatan keberadaan yang bersembunyi di ruangnya sendiri. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya akan mencobanya. Seseorang mengajukan diri untuk menonjol. Matanya terbakar dengan api saat dia menatap item kualifikasi dengan tekat. Kemudian, matanya melebar dan nyala api di matanya melesat ke arah itu seperti ular berbisa. Ketika api mendekat, mereka menyebar dan berubah menjadi tangan besar yang menyala-nyala yang meraih ke arah itu. Retakan. Penghalang persegi muncul ketika dibungkus oleh tangan yang menyala-nyala. Penghalang ini adalah godless space domain yang tersembunyi di samping item kualifikasi. Itu juga domain unik dari keberadaan khusus yang tersembunyi di dalamnya. Baiklah. Melihat orang ini telah memaksa jangkauan domain untuk muncul, orang-orang di sampingnya berteriak dan menyerang bersama. Dalam sekejap, es, kilat, angin kencang, dan keterampilan mendalam aneh dan mempesona lainnya semuanya terlempar keluar dan dihancurkan dengan keras ke arah domain. Udara dipenuhi dengan segala macam energi mendalam yang aneh. Mereka saling silang dan berkumpul menuju ruang aneh seperti gelombang sungai. Dilihat dari aura dan tekat orang-orang ini, mereka harus menghancurkan ruang aneh ini. Suyun menyapu matanya ke seluruh area. Ada total 14 keberadaan spirit master kelas 6 hingga 7. Basis kultivasi orang-orang ini tidak dapat dibandingkan dengan pemilik domain, tetapi ketika digabungkan, itu bukanlah kekuatan yang kecil. Dilihat dari mayat-mayat di sekitarnya, pemilik domain tampaknya telah mengalami banyak pertempuran sebelumnya dan menghabiskan banyak kekuatannya. Menghadapi serangan semua orang, dia menjadi sangat serius. Di dalam domain luar angkasa tak bertuhan yang aneh itu, samar-samar orang bisa melihat sosok seseorang. Dia mundur tiga langkah, mengeluarkan pedang terbangnya, dan berputar-putar dengan tempat ini sebagai pusatnya. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar, dia kembali ke tempat asalnya. Kelompok penggarap roh dan penggarap luar angkasa yang aneh masih bertarung, tetapi penggarap luar angkasa secara alami tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Orang-orang ini berjaga-jaga dan tidak lagi memasuki wilayahnya, jadi dia hanya bisa mengambil inisiatif untuk menyerang. Permukaan penghalang ruang persegi tiba-tiba mulai menggeliat dengan keras, mengeluarkan sejumlah besar gelembung. Di bawah balutan angin, api, dan kilat, gelembung-gelembung itu tumbuh semakin besar, dan ketika mereka mencapai batas tertentu, mereka akhirnya meledak, langsung membawa angin, api, dan kilat yang dilepaskan oleh penggarap roh, menabrak mereka. So 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 so. Aliran Ki yang dalam melilit bilah spasial, dengan gila-gilaan menebas ke arah Spirit Cultivator. Pertahanan. Salah satu dari mereka membuka matanya lebar-lebar dan meraung histeris. Semua orang buru-buru menghentikan serangan mereka dan menggunakan metode pertahanan mereka sendiri. Beberapa mengeluarkan harta sihir seperti perisai, beberapa menggunakan Ki untuk membuat penghalang, dan beberapa langsung mengelak dan melarikan diri. Namun, Space Kiblet tidak terkalahkan. Mereka yang mengandalkan harta sihir penghalang untuk bertahan langsung dipotong menjadi beberapa bagian oleh Space Kiblet. Darah mengalir. Potongan daging jatuh ke tanah. Hanya dalam satu gerakan, total 10 Spirit Cultivator telah mati secara tragis di bawah Space Kiblet. Penggarap roh yang tersisa yang untungnya melarikan diri menatap kosong pada pemandangan ini, semuanya tampak membatu. Suara mendesing. Pada saat ini, penghalang spasial bergerak lagi. Bagian atas penghalang terbelah, dan beberapa tangan ruang ilusi putih besar terulur, meraih ke arah langit. Ini sebenarnya untuk menangkap jiwa dari 10 penggarap roh yang mati. Berengsek. Lindungi semua orang. Selama jiwa mereka masih ada, mereka masih bisa hidup kembali. Jika mereka dibawa pergi oleh orang ini, maka mereka akan benar-benar mati. Spirit Cultivator yang tersisa berteriak dengan cemas. Huff. Hanya dengan sekelompok semut. Sebuah tangan ruang menamparkan ke arah salah satu Spirit Cultivator. Kecepatan orang itu tidak secepat tangan ruang, jadi dia tidak bisa mengelak tepat waktu. Kepalanya hancur berkeping-keping dan dia mati mengenaskan lagi. Ketika yang lain melihat ini, tubuh mereka bergetar hebat. Mereka ketakutan. Pada saat ini, mereka tidak lagi berpikir untuk menyelamatkan jiwa rekan mereka. Mereka hanya memikirkan cara untuk melarikan diri dari tempat ini. Menghadapi keberadaan seperti itu, siapa lagi yang memiliki kekuatan untuk bertarung? Sangat kuat. Suyun, yang bersembunyi di bayang-bayang, mau tidak mau berpikir. Untuk dapat mengalahkan kelompok seperti itu hanya dengan lambayan tangannya, seberapa hebat kekuatan ruang ini. Namun, pada saat ini, itu adalah kesempatan bagus untuk bergerak. Suyun bersandar pada batu besar dan menatap penghalang spasial di sisi gunung di kejauhan. Dia mengangkat lengan kirinya dan diam-diam menyalurkan energi yang dalam. Kemudian, dengan satu gerakan jarinya, pola di lengannya tiba-tiba menjadi panas, dan kekuatan aneh keluar dari pola itu ke langit. Hampir dalam sekejap, langit menjadi gelap, seolah-olah terbakar. Lapisan awan darah berkumpul dan berputar seperti pusaran air. Ketika penggarap roh dari tanah naga jinak melihat ini, dia tahu bahwa pasti ada keberadaan yang luar biasa menggunakan keterampilan mendalam yang kuat. Oh! Suyun menggerakkan jarinya. Kemudian, ledakan. Suara yang mengejutkan meledak, dan sambaran petir berwarna merah darah keluar dari pusaran di langit, jatuh langsung ke tanah. Dalam sekejap, ki iblis meluap ke segala arah. Hmm! Mata orang di dalam penghalang spasial sedikit menegang. Dia merasa ada yang tidak beres. Dia menoleh untuk melihat ke samping, hanya untuk melihat bahwa di tepi tebing di sampingnya, ada raksasa pahatan tulang setinggi seratus meter. Mata merah darah dan dingin raksasa itu menatapnya seperti harimau yang menatap mangsanya. Itu seperti harimau jantan yang menatap serigala. Mengaum! Raksasa itu mengeluarkan raungan yang menggetarkan langit. Tangannya saling tumpang tindih dan berubah menjadi cahaya kepalan besar. Itu dengan keras menabrak penghalang spasial. Bang! Penghalang itu seperti pecahan kaca, langsung meledak. 513 Dentang Penghalang ruang angkasa hancur, dan orang-orang di dalamnya langsung diledakkan. Mereka terbang mundur dan menabrak dinding gunung tidak jauh dari situ. Raksasa patung tulang itu segera mengulurkan tangannya dan meraih orang itu. Namun, orang itu dengan cepat bereaksi dan buru-buru mendesak kekuatan ruang untuk memotong tangan raksasa itu, berniat untuk memotongnya. Namun, sial! Suara tumpul terdengar, dan kekuatan ruang yang tak terkalahkan sebenarnya tidak mampu memotong tangan raksasa itu. Bahkan, itu bahkan tidak meninggalkan bekas. Bagaimana ini mungkin? Orang itu sangat terkejut. Namun, dia tidak tahu bahwa tubuh raksasa itu dimurnikan dari tulang ahli rilem iblis sejati, canggu, dan bukan sesuatu yang bisa ditembus benda biasa. Bahkan dengan kultifasi Suyun saat ini, dia tidak bisa menerobos menggunakan pedang maut, apalagi energi spasialnya. Suyun mengabaikan penggarap roh misterius yang memiliki energi mendalam spasial dan berjalan menuju barang kualifikasi yang diletakkan di tanah selangkah demi selangkah. Di matanya, tidak ada yang lebih berharga dari barang ini. Melihat itu, jejak fanatisme melintas di mata spirit cultifator, niat membunuh melintas, dia segera mengabaikan raksasa itu dan bergegas menuju Suyun, sosoknya tiba-tiba menghilang saat dia melangkah maju, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan. Dari Suyun. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa dilakukan dengan kecepatan ekstrim. Ini praktis teleportasi. Terlalu sombong. Penggarap roh misterius mencibir, telapak tangannya menyerang, langsung ke kepala Suyun, telapak tangannya mengaduk sejumlah besar kis spasial, begitu mendarat, kepala Suyun pasti akan pecah berkeping-keping. Tapi saat telapak tangan jatuh, pedang berwarna merah darah tiba-tiba melesat keluar dari sisi kepala Suyun, ujung pedang langsung menekan telapak tangan spirit cultifator, mencegahnya jatuh. Retakan. Auranya meledak dari telapak tangannya dan menyebar ke segala arah, tapi tidak bisa masuk lebih dalam. Apa? Mata spirit cultifator membelalak, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, dia sekali lagi ditangkap oleh raksasa yang sangat besar, dan dipegang erat-erat di tangannya. Ah! Mata raksasa itu berwarna merah darah, dan aura merah darah dalam jumlah besar tiba-tiba meluap dari tubuhnya. Itu mencengkram orang ini dan meraung gila. Energi iblis di tubuhnya seperti ular berbisa, mengalir ke tubuhnya. Ki iblis itu seperti tali, mengikatnya dengan erat. Setelah itu, Ki iblis benar-benar mulai memecah darah dan dagingnya, menyatu ke dalam tulangnya. Dari kelihatannya, terlihat jelas bahwa ia ingin menghancurkan tubuh fisiknya sepenuhnya. Orang itu mencoba yang terbaik untuk memutar tubuhnya, ingin membebaskan diri, tetapi pada saat ini, kekuatannya benar-benar disegel oleh kekuatan iblis raksasa itu, dan dia sama sekali tidak dapat menggunakan energi spasialnya sendiri. Selain pertempuran terus-menerus dari sebelumnya, dia telah menghabiskan banyak kekuatan yang dalam, dan sudah tidak berdaya untuk membebaskan diri. Suyun mengambil item kualifikasi di lapangan dan memeriksanya. Dia menemukan bahwa itu bukan palsu dan segera berbalik untuk melihat penggarap roh yang dikendalikan oleh raksasa itu. Pangkat raksasa ini sangat tinggi, dan kultifasi mereka bahkan lebih tinggi darinya. Dia tidak khawatir penggarap roh akan dapat melarikan diri dari telapak tangan raksasa itu. Saya melihat mayat-mayat di pinggir jalan. Beberapa dari mereka telah mati selama lebih dari 10 hari. Dari sini, terlihat bahwa Anda telah lama berbaring di penyergapan di sini. Lalu, apakah Anda mendapatkan ini hal yang sudah lama? Apakah Anda memiliki harta lain pada Anda? Bagaimana dengan harta yang Anda rampas dari spirit cultifator? Jika Anda jujur mengajari saya, saya tidak akan membunuh Anda. Dia berbicara sangat lambat, kata demi kata, takut orang ini tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Ketika pihak lain mendengar ini, dia berhenti meronta dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia menatap Suyun untuk waktu yang lama dan berkata dengan gugup, Tuan, jadi Anda di sini untuk mencari kekayaan. Jika itu masalahnya, maka itu akan mudah. Anda dapat mengambil semua harta saya dan koin yang dalam, selama Anda tidak membunuh saya. Apakah kamu bersedia bekerja sama? Itu hebat. Suyun tersenyum sedikit, lalu menggerakkan jarinya. Raksasa itu menerima perintah dan segera melepaskan ki iblis yang mengikat tangan spirit cultifator. Namun, saat ki iblisnya dilepaskan, orang itu tiba-tiba menghilang. Seperti burung yang melepaskan diri dari belenggu, dia langsung mendarat di langit. Bocah busuk, apa menurutmu aku akan tunduk padamu dengan mudah? Huff, tadi, aku hanya ceroboh dan ditangkap olehmu. Sekarang, saya bebas, dan dengan atribut ki yang mendalam menjadi ruang, orang biasa pasti tidak akan bisa menangkap saya. Sekarang, izinkan saya mengambil hidup Anda yang rendah dan beritahu Anda konsekuensi menyinggung perasaan saya. Pria itu menggeram. Tidak ada lagi ketakutan atau kepanikan di matanya. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan kemarahan. Anda berbohong kepada saya. Jejak niat membunuh melintas melewati mata Suyun. Pria itu menghilang lagi, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang Suyun. Dia dengan cepat mengayunkan telapak tangannya ke punggung Suyun, tapi itu tidak ditujukan ke tubuhnya, tapi ke udara. Suyun tiba-tiba berbalik, mengangkat pedangnya dan menebas, tetapi pria itu menghilang lagi, lalu muncul di punggung Suyun, dan menamparkan udara lagi. Oh, oh, oh. Kecepatannya sangat cepat sehingga mencengangkan. Seolah-olah dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dan tidak menahan diri sama sekali. Luka yang ditinggalkan di tubuhnya oleh raksasa itu sepertinya tidak mempengaruhinya sama sekali. Dia mengayunkan telapak tangannya ke udara sebanyak 72 kali. Pria itu menghilang lagi, lalu muncul kembali di udara. Dia dengan cepat menggenggam kedua tangannya dan membentuk segel. Kemudian, wajahnya menjadi dingin saat dia berteriak, sudah berakhir. Mati. Saat suara-suaranya memudar, dia tiba-tiba bertepuk tangan. Pada saat itu, ruang di sekitar Suyun mulai terdistorsi, dan dengan dia sebagai pusatnya, itu mulai berputar gila-gilaan. Distorsi ruang. Dia ingin memelintir tubuh Suyun berkeping-keping. Namun, pada saat itu, Ki Kover muncul dan menyebar ke segala arah secara melingkar. Ruang yang terdistorsi diblokir oleh penutup Ki dan tidak dapat bergerak lagi. Apa? Pria itu terkejut ketika dia melihat segala sesuatu dengan takjub. Ruang yang terdistorsi dihentikan dengan paksa. Tidak mungkin, energi mendalam spasialku. Tidak mungkin bagi siapapun untuk bertahan melawannya. Ini tidak mungkin. Pria itu meraung histeris. Energi spasialmu memang sangat kuat, tetapi kamu sudah berada di ujung talimu. Terlebih lagi, harta sihir pertahananku ini adalah peralatan kekaisaran kelas atas, bagaimana mungkin itu tidak dapat memblokir seranganmu. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Saat suaranya turun, raksasa itu sekali lagi mengulurkan tangannya yang besar dan meraih ke arah penggarap roh. Pria itu menggertakkan giginya dan buru-buru mengaktifkan tekniknya lagi. Dia menghilang lagi. Namun, ketika dia muncul seratus meter jauhnya, pedang merah pekat menembus dadanya hampir dalam sekejap. Off! Seluruh tubuh pria itu berkedut, dan dia memuntahkan banyak darah. Dia tiba-tiba menoleh, hanya untuk melihat bahwa Suyun tanpa sadar berdiri di belakangnya. Bagaimana mungkin kamu? Mata pria itu membelalak saat dia berteriak lemah, gemetar. Energi mendalam spasial Anda sangat aneh, tetapi kenyataannya, kecepatan Anda tidak cukup cepat. Setidaknya di mata saya, waktu yang Anda perlukan untuk menggunakan keterampilan mendalam Anda untuk berteleportasi lagi sudah cukup bagi saya untuk menyerang Anda. Suyun berbisik ke telinganya. Ketika pria itu mendengar ini, matanya hampir keluar dari rongganya. Kecepatan seperti itu. Seberapa cepat itu? Dengan mengatakan itu, Suyun mengangkat tangannya, dan pedang darah merah mistik abadi yang telah menembus dadanya segera menebas ke atas, dari dadanya ke kepalanya. Karena kamu tidak mau menyerahkan semua yang kamu miliki, maka, jangan salahkan aku. Aku hanya bisa pergi dan mengambilnya sendiri. Suyun berkata dengan acu tak acu, dia melambaikan tangannya, dan pedang itu menembus kepalanya. Darah memercik ke langit, dan energi mendalam yang mengelilingi penggarap roh dengan cepat menghilang. Namun, untuk ahli tingkat ini, ini tidak berarti Suyun. Ki yang dalam di tubuhnya sangat kuat, setelah membelahnya, Ki yang dalam sebenarnya mulai sembuh dengan sendirinya. Dari kekuatan dan kekuatan ini, lawan setidaknya adalah eksistensi di puncak kelas 7 Spirit Master, jika bukan karena bantuan raksasa tulang iblis, dia tidak akan cocok untuknya. Terlebih lagi, lawan telah bertarung selama beberapa hari, dan telah menghabiskan banyak energi, itulah mengapa Suyun bisa menang dengan mudah. Dia sekali lagi mengeluarkan Tribulation Fire Sword dan menebas lawannya. Dengan api kesengsaraan menebas, tubuhnya pasti akan mati dan jiwanya akan hancur. Eksistensi kuat yang telah menangkap energi mendalam spasial ini telah jatuh begitu saja. Suyun tidak akan merasakan sedikitpun rasa bersalah membunuh penggarap roh seperti itu. Selain itu, di medan perang yang kacau ini, Anda harus membunuh saya atau saya membunuh Anda. Semua orang melakukan ini untuk keuntungan mereka sendiri. Penggarap roh yang belum mati sudah lama melarikan diri ketakutan. Suyun meraih mayat penggarap roh spasial dan mendarat di tanah. Dia mengeluarkan beberapa kantong luar angkasa dari tubuhnya, lalu mengeluarkan pedang darah merah mistik abadi dan melemparkan mayat itu ke udara, dengan cepat melambaikannya. Pedang berputar seperti badai, memotong mayat yang hancur berkeping-keping. Hujan darah turun, Suyun melepaskan ki yang dalam dan membungkusnya dengan hujan darah. Kemudian, dia terbang menuju raksasa tulang iblis dan memoleskan darahnya pada pola di tubuh raksasa tulang iblis. Darah penggarap roh yang kuat dapat meningkatkan kekuatan raksasa tulang iblis, dan itu juga salah satu cara utama untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ini adalah informasi yang dia peroleh dari tanda di lengannya. Iblis itu tidak baik atau jahat, dan hanya lahir dari obsesi di dalam hatinya. Namun, ada satu hal yang harus diakui, dan cara iblis melakukan sesuatu akan selalu jauh lebih kejam daripada manusia. Penggarap roh ini telah memberi Suyun penghasilan yang sangat besar. Tentu saja yang terpenting adalah item kualifikasi di tangannya. Suyun tidak punya rencana untuk bergabung dengan rumah kegelapan, dan barang kualifikasi ini mungkin bisa dijual dengan harga yang bagus. Tentu saja, sebagian besar penggarap roh yang ingin bergabung dengan rumah kegelapan ingin dapat berkembang di rumah kegelapan dan memiliki masa depan yang baik. Sebagian besar penggarap roh ini tidak memiliki banyak uang, dan jika mereka ingin menemukan pembeli sejati, mereka mungkin harus menemukan orang-orang yang memasuki rumah kegelapan dengan tujuan lain. Lagi pula, rumah kegelapan adalah aliansi orang-orang yang terpencar-pencar. Meskipun mencakup area yang luas, hubungan internalnya rumit, dan ada banyak sekte yang tertarik padanya. Orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran kacau kali ini bukanlah orang-orang murni yang terpencar. Bahkan peserta yang dikirim kadin menempati porsi peserta yang cukup besar. Ada banyak orang kaya di antara para kontestan. Suyun merapikan tempat itu dan mengingat raksasa tulang iblis. Dia mengeluarkan pedang terbangnya dan melanjutkan menuju pusat tanah Naga Jinak. Meskipun ada pertempuran di sini, itu tidak menarik banyak penggarap roh. Pada saat ini, pertempuran yang lebih sengit terjadi di tengah negeri. 514. Melewati pusat tanah Naga Jinak adalah stasiun yang didirikan oleh rumah kegelapan. Begitu mereka memasuki stasiun, mereka dapat menukar item kualifikasi di tangan mereka dengan kualifikasi untuk memasuki rumah kegelapan. Banyak orang yang tidak mengetahui siapa yang memiliki item kualifikasi tersebut, sehingga mereka memilih untuk menunggu kelinci tersebut dan langsung pergi ke pusat River Vein untuk memblokirnya. Siapapun yang ingin melewati pusat sungai Vena pasti akan memiliki item pada mereka dan akan diserang oleh mereka. Pada saat ini, tiga item kualifikasi telah muncul di tengah tanah Naga Jinak. Ratusan penggarap roh berjuang untuk barang-barang ini. Adegan itu dipenuhi dengan mayat dan darah menutupi tanah. Aura destruktif dan kekerasan di udara tidak menghilang. Saat dia mendekati pusat area, Suyun mendarat di tanah. Pemandangannya sangat kacau, tetapi mereka yang bisa datang ke sini adalah para ahli yang luar biasa atau kelompok yang terdiri dari lebih dari sepuluh orang. Penggarap nakal tidak lagi memiliki keuntungan di sini. Suyun turun dari pedang terbang dan menginjak bebatuan bergerigi, dengan hati-hati mendekati pusat tanah. Namun, sebelum dia bisa mendekat, dia mendengar sejumlah besar ledakan datang dari jauh, diikuti oleh kiro ilahi sejati yang menyesakan. Seseorang mendekat. Suyun berpikir sendiri. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, dia mendengar ledakan hebat lainnya di depannya. Kemudian, sesosok terbang dari depan dan langsung jatuh di depannya. Suyun mendongak dan melihat bahwa seluruh tubuh orang ini dipenuhi luka dari pisau tajam. Kulitnya robek dan dagingnya robek. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Dia belum mati. Tubuhnya berkedut saat dia jatuh ke tanah. Dia menatap wajahnya yang pucat dan mencoba yang terbaik untuk berdiri. Tangan kanannya masih mencengkram pedang panjang dengan erat, seolah dia masih ingin bertarung. Tetapi pada saat ini, sosok lain dengan cepat berlari dan memeluk orang ini. Suyun menoleh dan menemukan bahwa orang ini adalah wanita cantik. Feng, cukup, berhenti berkelahi, menyerah. Wanita itu menangis, suaranya sangat serak. Sudah ku bilang sebelumnya, aku harus memasuki rumah kegelapan. Kalau tidak, bagaimana aku bisa memiliki kekuatan untuk melindungimu? Semua kondisi kultivasi yang disediakan oleh rumah kegelapan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sekte-sekte kecil di hutan belantara. Selama aku memasuki rumah kegelapan, aku pasti akan menonjol. Pria itu mendorong wanita di sampingnya dan berkata dengan suara serak. Tapi jika ini terus berlanjut, kamu akan mati. Wanita itu menangis. Aku tidak akan menyerah. Pria itu menggertakkan giginya. Kalau begitu, kamu harus melakukan yang terbaik untuk memperjuangkannya. Jangan hanya bicara tanpa bertindak. Saya telah melihat banyak orang yang keras kepala. Orang-orang seperti Anda hanyalah sekelompok orang yang tidak kompeten. Tepat pada saat ini, Tawa mengejek datang dari depan. Su Yun menoleh, hanya untuk melihat bahwa itu adalah penggarap roh dengan otot kokoh di sekujur tubuhnya. Dia ditutupi baju besi merah tebal dengan helm besi di kepalanya, hanya memperlihatkan dua mata ganas. Pria itu membawa kapak dua tangan hitam raksasa dan berjalan menuju mereka berdua selangkah demi selangkah. Ketika dia melihat Su Yun, dia langsung mendengus. Kamu semut di sana, cepat enyahlah. Kalau tidak, aku akan membunuh mereka berdua dan mengirimmu pergi. Enyah. Mendengar itu, Su Yun tidak berkata apa-apa, dan langsung menundukkan kepalanya dan berjalan ke depan. Tapi sebelum dia bisa mengambil lebih dari beberapa langkah, dia dihentikan, dan tinju besar menghantam wajahnya. Su Yun segera mengepalkan tangan dengan satu tangan dan melepaskan ki dalam jumlah besar. Dong. Kedua tinju bertabrakan, dan kekuatan tirani ditolak. Su Yun tidak bergerak sedikitpun, tapi pria itu terpaksa mundur. Dia menatap Su Yun dengan heran. Meski hanya satu gerakan, dia tahu bahwa pihak lain tidak lemah. Kamu ingin membunuhku. Su Yun mengangkat kepalanya dan menyipitkan matanya. Berat, sepertinya kamu memiliki beberapa kemampuan, tapi jangan terlalu berpuas diri. Di depan kekuatan absolutku, kamu akan selalu menjadi orang yang lemah. Penggarap roh berotot mendengus dingin. Sialan, sungguh orang yang sombong. Penggarap roh yang dipenuhi luka mengatupkan giginya, tiba-tiba meraum dan menyerbu. Kamu mencari kematian. Penggarap roh yang berotot mendengus dengan jijik. Dia tiba-tiba mengangkat kedua kapaknya dan memotong ke arah kepala pria itu. Kiro ilahi sejati yang mencengangkan turun. Itu sangat menakutkan. Kekuatannya begitu kuat sehingga membuat orang gemetar. Ketika orang itu melihat ini, wajahnya menjadi pucat. Dia dengan cepat mengangkat senjatanya untuk memblokir, tetapi dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk melawan orang di depannya. Dentang. Bila panjang di tangan pria itu memblokir kapak, tetapi itu hanya bertahan kurang dari satu hembusan waktu sebelum segera terbelah menjadi dua bagian dan hancur. Omong kosong, wajah orang itu berubah drastis. Kapak menembus bilahnya dan jatuh lurus ke bawah, memotong ke arah kepalanya. Sudah terlambat untuk menghindar. Matanya melebar saat dia menatap kosong pada adegan ini. Matanya dipenuhi rasa takut. Namun, pada saat kritis ini, sepasang tangan putih tiba-tiba terulur dari samping dan dengan cepat meraih gagang kapak untuk menghentikannya. Rui Wen. Pria bernama Li Feng tertegun. Wanita itu menggertakan giginya dan muncul di depannya pada suatu saat. Dia memegang kapak erat-erat dengan kedua tangan, ingin menghentikannya, tapi kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan pihak lain. Kapak terus jatuh dengan cepat, langsung memotong bahu wanita itu. Darah langsung menyembur keluar, dan bahu kiri wanita itu hampir putus. Salah satu lengannya segera kehilangan kekuatannya. Kapak itu turun lagi. Ah! Wanita itu mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. Tidak! Mata pria itu memerah, dan ketakutan di matanya menghilang tanpa jejak. Dia memegang pisau yang patah dengan erat dan menusuk ke arah penggarap roh yang berotot, tapi... Dengan suara, dentang, bilah yang patah bahkan tidak bisa menembus armor dan langsung terpental. Orang lemah sepertimu ingin memasuki rumah kegelapan. He he, biarpun kamu mendapatkan item kualifikasi, orang-orang dari rumah kegelapan mungkin tidak akan berani mengambilmu. Lebih baik jika kamu mati lebih awal. Hahaha! Penggarap roh yang berotot tertawa terbahak-bahak dan langsung mengangkat kakinya untuk menendang pria itu. Tubuh pria itu langsung terbang keluar dan jatuh ke sebuah batu besar tidak jauh dari sana, hampir menggelinding ke bawah tebing. Selanjutnya, saatnya merawatmu. Mata di bawah helm penggarap roh yang berotot bersinar dengan jejak kejahatan. Tiba-tiba, dia memegang kapak dengan kedua tangan dan mengangkatnya. Dia menatap kepala wanita di depannya dan dengan keras menebangnya. Tidak ada sedikitpun belas kasihan dan tidak ada sedikitpun kelembutan terhadap jenis kelamin yang lebih adil. Ini sudah merupakan pukulan fatal. Wanita itu tidak berdaya untuk melawan. Pada saat ini, kinya yang dalam abis dan bahkan berdiri pun menjadi masalah. Bagaimana dia bisa menghindari pukulan fatal ini? Menghadapi kapak yang turun, dia hanya bisa memejamkan mata dan diam-diam menunggu kematian turun. Rui Wen. Mata pria yang hampir pingsan itu retak saat dia melihat ke arah kesakitan. Dia berteriak histeris, tetapi dia tidak berdaya. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Kapak besar mendesing ke bawah. Penggarap roh yang berotot itu seperti algojo tanpa ampun, tanpa sedikitpun emosi. Jika seseorang ingin berbicara tentang emosi, maka satu-satunya yang tersisa adalah ejekan dan kegembiraan di matanya yang terungkap di dalam helmnya. Ada juga antisipasi yang tak ada habisnya, seolah-olah dia menantikan adegan selanjutnya. Namun, tepat saat kapak hendak membelah penggarap roh wanita di depannya menjadi dua, pedang merah-merah tiba-tiba terbang dan menembus kapak seperti sambaran petir merah. Bila kapak besar itu langsung patah dan berputar di udara sebelum akhirnya mendarat di atas batu yang jaraknya 100 meter. Penggarap roh berotot tertegun. Pria dan wanita yang tersisa juga tertegun. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Jangan abaikan aku. Katakan padaku, apakah kamu baru saja mencoba membunuhku? Suyun meletakkan immortal mystical scarlet blood sword di tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Baru pada saat itulah penggarap roh yang berotot kembali ke akal sehatnya. Melihat senjata di tangannya sudah hancur, jantungnya tiba-tiba melonjak. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti seberapa besar jarak antara dia dan pria di depannya. Menghadapi kata-kata Suyun, bagaimana mungkin penggarap roh yang berotot berani menjadi sombong lagi? Dia buru-buru mundur beberapa langkah dan berkata dengan suara gemetar, Tentu saja tidak. Aku tidak punya permusuhan denganmu, jadi mengapa aku harus membunuhmu? Saya hanya menargetkan mereka berdua. Tetapi di detik berikutnya, leher penggarap roh yang berotot itu dicengkram dengan tangan, dan kemudian tiba-tiba dipindahkan. Itu adalah tangan Suyun. Pada saat ini, kekuatan gaib raja di tubuh Suyun diaktifkan. Kiro ilahi sejati yang tebal dan luas seperti gunung tai, mengikuti setiap bagian tubuhnya. Pria itu berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi dia menemukan bahwa tangan Suyun seperti penjepit besi. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak dapat memindahkannya. Semakin erat cengkramannya di lehernya, dan harta sihir yang melilitnya telah berubah bentuk dan benar-benar hancur. Penggarap roh yang berotot sudah mengalami kesulitan bernapas, dan bahkan berbicara pun sangat sulit. Suyun menangkapnya, menoleh dan berkata kepada pria yang hampir pingsan, apakah orang ini memiliki barang kualifikasi. Dia tidak melakukannya, pria itu ragu-ragu sejenak sebelum membuka mulutnya. Karena kamu tidak, lalu mengapa kamu bertarung dengannya? Yang memiliki barang kualifikasi adalah bosnya. Aku ingin merebut barang kualifikasi bosnya, tapi... tapi kamu hampir dibunuh oleh bawahannya. Kata Suyun acu tak acu, tapi kekuatan di tangannya tiba-tiba berlipat ganda. Dalam sekejap, leher penggarap roh yang berotot itu tiba-tiba patah, dan dia mati, kepalanya jatuh ke tanah. Dia dengan santai melemparkan mayat itu ke tanah, tetapi tidak menambahkan tebasan lagi, membiarkan jiwanya melarikan diri. Bahkan jika jiwanya pulih, dia telah kehilangan kultifasinya dan tidak lagi menjadi ancaman. Saya mengagumi Anda karena bersedia berjuang untuk orang yang Anda cintai, tetapi orang harus bertindak sesuai dengan kemampuan mereka. Anda harus jelas tentang segala sesuatu di depan Anda. Saat ini, Anda hanya merayu kematian dengan merebut barang kualifikasi. Ayo pergi, tinggalkan tanah naga jinak sesegera mungkin dan berkultifasi dengan jujur. Jika Anda tidak mau dan masih menginginkan item kualifikasi itu, maka besiaplah untuk dibunuh. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Dia kemudian mengabaikan pria dan wanita itu dan berjalan lurus ke depan. Pria itu menatap kosong ke arah Suyun yang pergi, dan sesaat kebingungan muncul di hatinya. Namun, dia segera sadar kembali dan buru-buru berlari ke sisi wanita bernama Yuan Wen untuk membantunya berdiri. Yuan Wen, kamu baik-baik saja. Pria itu berkata dengan cemas. Aku baik-baik saja. Feng, Menyerahlah, jangan masuk ke rumah kegelapan. Tuan itu benar. Cukup bagi kita untuk berkultifasi di tanah, bukan. Wanita itu berkata dengan lemah dengan wajah pucat. Bagus. Baiklah. Aku berjanji. Aku tidak akan memasuki rumah kegelapan. Saya berjanji kepadamu. Li Feng hanya bisa mengangguk sambil menatap wanita itu dan tidak bisa menahan tangis. 515. Bos, Reman, tampaknya ada cukup banyak orang dari kamar dagang di sini. Meskipun Suyun tidak menghabiskan terlalu banyak upaya untuk membunuh penggarap roh dengan kiro ilahi sejati, ini tidak berarti bahwa bos penggarap roh adalah seseorang yang bisa dianggap enteng. Saat Suyun tiba di tengah meridian sungai, tempat itu sudah berantakan, tempat yang semula berupa gunung kini rata dengan tanah, tidak hanya itu, seluruh tempat itu dipenuhi lubang, batu pecah ada di mana-mana. Tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada jejak binatang, hanya darah dan mayat. Sejumlah besar penggarap roh saling bertarung. Banyak dari mereka saling bertarung, sementara banyak dari mereka menonton dari samping. Situasi di sini rumit, beberapa orang melakukannya untuk ketenaran dan kekayaan, sementara yang lain melakukannya untuk balas dendam. Lagi pula, untuk merebut item kualifikasi di sepanjang jalan, banyak penggarap roh telah membentuk kebencian yang tidak dapat didamaikan. Sekarang orang-orang ini telah bertemu satu sama lain, bagaimana mungkin tidak ada percikan api. Saat ini, Suyun tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Dia melihat sekeliling dan menemukan sepasang mata menatapnya. Pemilik sepasang mata ini tidak lain adalah kenalan lama yang dia temui saat pertama kali memasuki tanah naga jinak. Pedang berat huayasan. Sama seperti huayasan menatapnya, orang-orang yang bersamanya juga melihat ke arahnya. Dalam sekejap, sekelompok orang mencabut pedang mereka dan menatap Suyun dengan ekspresi tidak bersahabat. Suyun telah membunuh rakyat mereka, jadi di mata mereka, Suyun secara alami adalah musuh. Suyun juga sangat menyadari hal ini. Namun, situasi saat ini kacau. Jika dia mempertahankan kekuatannya, dia akan memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup. Saat ini, tidak cocok bertarung dengan kelompok orang ini. Suyun berpikir sendiri sambil melihat ke kiri dan ke kanan. Pada akhirnya, dia mengkonfirmasi sekelompok orang. Orang itu yang menipu kita. Kakak Huo Liu, ayo pergi dan selesaikan skor dengannya sekarang. Maoli berkata dengan suara rendah kepada Huo Liu dan yang lainnya di sampingnya. Huo Liu mengabaikannya dan mengalihkan pandangannya ke pria yang mengenakan topi bambu di depannya. Dia memanggil, Kakak, tidak perlu mengatakannya lagi. Pria bertopi bambu itu berkata dengan dingin, aku membiarkannya pergi sebelumnya karena aku khawatir dia akan ditentang. Sekarang aku di sini, kupikir bocah itu sendirian. Tidak perlu takut. Pergi, tangkap dia. Jika kamu ingin membunuhnya, kamu dapat melakukan apapun yang kamu mau. Iya, Kakak. Huo Liu, Maoli dan yang lainnya sangat gembira, rombongan mereka segera berjalan menuju Suyun. Huayasan membuka mulutnya, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak melakukannya. Meskipun dia dan Suyun telah berpartisipasi dalam kompetisi pada saat yang sama, keduanya tidak memiliki banyak hubungan, jadi Huayasan secara alami tidak akan menyinggung Huo Liu dan yang lainnya untuk Suyun. Melihat Huo Liu dan yang lainnya berjalan ke arahnya dengan ekspresi tidak bersahabat, Suyun tidak panik. Sebaliknya, dia berdiri di tempat dan melihat mereka. Berat, ada jalan ke surga, tapi kamu menolak untuk mengambilnya. Tidak ada pintu ke neraka, tapi kamu menerobos masuk. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari kali ini. Huo Liu berkata dengan dingin, langkahnya semakin cepat. Tetapi pada saat ini, Suyun yang sedang berdiri tiba-tiba berbalik, dan berjalan menuju sekelompok besar penggarap roh tidak jauh dari sana, dan langsung masuk ke dalam kelompok penggarap roh. Ketika Huo Liu dan yang lainnya melihat ini, mereka buru-buru menghentikan langkah mereka. Orang itu, apa yang terjadi? Mungkinkah dia tidak sendirian? Orang-orang itu dari kamar dagang ikan hitam? Mungkinkah dia anggota kamar dagang ikan hitam? Maoli tertegun. Bagaimana ini mungkin? Huo Liu mengatupkan giginya dan berkata dengan sungguh-sungguh, mari kita lihat dulu. Kupikir orang itu melihat kita datang untuk menyelesaikan masalah dengannya dan sengaja bersembunyi di kamar dagang ikan hitam. Jangan khawatir, dia akan diusir. Segera. Jika dia membuat marah orang-orang dari kamar dagang ikan hitam, dia bahkan akan mati di tangan para ahli itu. Begitu Huo Liu selesai berbicara, semua orang menganggup dan memandangnya dari jauh. Dan di sini. Beraninya kamu? Siapa kamu? Enyah. Apakah kamu tidak tahu bahwa Guildmaster kita sedang beristirahat di sini? Dari mana kultifator liar ini berasal? Cepat pergi. Melihat Suyun mendekat, beberapa preman dari kamar dagang ikan hitam segera bergegas mendekat dan berteriak dengan dingin. Suyun melirik kerumunan dan menangkupkan tinjunya, apakah kalian semua dari kamar dagang ikan hitam? Saya ingin membuat kesepakatan dengan Guildmaster Anda yang terhormat. Jika Anda tertarik, enyahlah. Apakah kamu tidak mendengar apa yang kami katakan? Cepat dan tersesat. Sebelum Suyun selesai berbicara, seorang penggarap roh yang tinggi dan kokoh berpakaian hitam berjalan dengan marah dengan pisau besar di tangannya. Tidak bisakah kamu membiarkanku menyelesaikannya? Suyun mengerutkan kening. Bagus. Aku akan membiarkanmu berbicara. Pria berukuran besar itu meraung, dia benar-benar mengumpulkan kinya yang dalam dan menebas kepala Suyun. Meskipun pria berukuran besar ini setebal beruang dan menggunakan pisau besar, kecepatannya sangat cepat. Terlebih lagi, auranya sebenarnya adalah Swift Wind Spirit Ki, yang benar-benar tidak terduga. Namun, ketika serangan cepat dan keras ini hendak mencapai Suyun, tiba-tiba berhenti. Orang itu terkejut, dia mendongak, hanya untuk menemukan bahwa Suyun tanpa sadar mengulurkan tangan, jari-jarinya secara akurat memblokir pedang yang menakutkan itu. Ap, apa? Orang itu hampir tidak bisa menggerakkan matanya. Kecepatan yang selalu diayakini sebenarnya tidak mampu menahan satu pukulan pun dari orang ini. Sudah ku bilang, aku hanya ingin membuat kesepakatan dengan guild mastermu. Suyun berkata dengan acu-ta'acu, lalu mengerahkan kekuatan dengan jarinya, sedikit memutarnya, bila hitam itu segera hancur. Setelah itu, Suyun berjalan lurus ke dalam. Ketika pria berukuran besar melihat ini, dia langsung mengelak, matanya dipenuhi ketakutan. Yang lain juga melihat ini dan menyadari bahwa orang ini sangat aneh. Mereka secara alami sangat waspada, tetapi orang yang tersisa berbeda dari pria berukuran besar. Mereka semua berdiri di depan Suyun dan menatapnya seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Melihat itu, Suyun mengerti kenapa orang-orang ini khawatir. Memang, dalam situasi kacau seperti itu, setiap orang harus berhati-hati, siapapun bisa menjadi musuh, jika sesuatu terjadi pada guild master mereka, orang-orang ini tidak akan mampu menanggung akibatnya. Tetapi jika dia terlalu berhati-hati, bukankah dia tidak dapat melakukan apapun? Suyun diam-diam menarik napas dalam-dalam, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Semua orang terkejut. Beberapa ahli dari kamar dagang memperhatikan sosok Suyun dan segera bergegas mendekat. Kultivasi mereka jauh lebih tinggi daripada Suyun, tetapi kecepatan mereka jauh lebih lambat. Ketika mereka mengunci Suyun, dia sudah berdiri di samping seorang gendut yang dikelilingi oleh semua orang. Dari awal hingga akhir, si gendut menatap Suyun. Menghadapi penampilan kasar dan tiba-tiba Suyun, dia tidak menunjukkan keterkejutan atau kepanikan, dan mempertahankan ekspresi tenangnya. Aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Suyun adalah orang pertama yang berbicara. Siapa kamu? Si gendut tidak langsung setuju dan balik bertanya. Dari sudut pandang saat ini, seorang pedagang. Pedagang, Huff, apakah menurutmu ada yang bisa melakukannya? Si gemuk berkata. Kalau begitu, kamu tidak mau menyelesaikan kesepakatan ini denganku. Suyun mengangkat bahunya, tampak seolah-olah dia tidak peduli, jika itu masalahnya, maka yang kalah adalah kamu. Karena kamu tidak mau, maka aku akan mencari yang berikutnya. Setelah dia selesai berbicara, dia akan bergerak lagi. Lagi pula, para ahli dari kamar dagang ikan hitam sudah mendekat. Tetapi pada saat ini, si gemuk mengangkat tangannya yang gemuk dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Dalam sekejap, semua ahli yang mendekat berhenti di jalur mereka. Melihat itu, tatapan Suyun tertuju pada si gemuk. Katakan padaku, kesepakatan macam apa yang ingin kamu buat denganku. Si gemuk berkata dengan acuh tak acuh. Tentu saja ini transaksi bisnis. Suyun tersenyum tipis, kamu mungkin datang ke sini untuk item kualifikasi, kan? Saya punya satu di sini. Jika Anda menawarkan harga yang wajar, saya dapat mempertimbangkan untuk menjualnya kepada Anda. Kamu punya barang kualifikasi. Lemak itu jelas sedikit terkejut. Dia melihat Suyun dari atas ke bawah dan kemudian mengungkapkan senyum aneh. Anak muda, apakah kamu datang untuk menemukanku sendiri untuk ini? Apakah kamu tidak tahu di mana ini? Ini adalah medan perang yang kacau. Membunuh orang di sini tidak ilegal. Sekarang Anda memberitahu saya bahwa Anda memiliki item kualifikasi pada Anda, apakah Anda tidak takut saya akan mencurinya? Jika aku takut, apakah menurutmu aku masih akan mencarimu? Suyun bertanya. Si gendut tahu bahwa Suyun bukanlah orang idiot, dan dia juga tahu bahwa jika orang seperti itu tidak menyiapkan jalan keluar untuk dirinya sendiri, dia tidak akan berani mencarinya. dia tersenyum dan berkata, Baiklah, aku terlalu banyak berpikir. Lalu, berapa banyak yang ingin kamu bayar? Benda seperti ini, dengan itu, berarti kamu bisa memasuki rumah kegelapan. Berapa banyak orang yang menginginkannya, tapi kamu benar-benar menjualnya? Aneh? Tapi nak, hargaku tidak akan terlalu tinggi. Lagi pula, ada mereka bertiga ada di sini meskipun banyak orang yang memperebutkan mereka, bukan berarti saya tidak punya kesempatan. Bagaimana dengan ini, item kualifikasi dapat menerima 10 juta koin yang sangat dalam. Termasuk nilainya sendiri, saya akan memperkirakannya menjadi 20 juta. Bagaimana dengan itu, jika Anda dapat menerima harga ini, kami akan membuat kesepakatan. Jika Anda tidak dapat menerimanya, maka Anda dapat mencari pembeli lain. 50 juta. Tanpa menunggu si gendut selesai berbicara, Suyun memotongnya dan berkata, Mustahil, 50 juta, mustahil, kamu meminta terlalu banyak. Si gendut segera menggelengkan kepalanya dan langsung menolak. 50 juta. Ini terlalu banyak. Rumah kegelapan sedang merekrut orang, tetapi jika mereka menghabiskan 50 juta, mereka akan sedikit banyak menderita kerugian. Paling tidak, mereka tidak akan bisa pulih selama beberapa tahun. Namun, tindakan Suyun bahkan lebih lugas daripada si gendut. Dia menangkupkan tinjunya dan tersenyum, tapi tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan hendak pergi. Saat si gendut melihat ini, dia tertegun sejenak dan buru-buru berkata, Tunggu sebentar, pak. Apa itu? Kamu menerima? Suyun menoleh dan bertanya. Gendut itu ragu-ragu sejenak dan berkata dengan suara rendah, Tidak bisakah kita membahasnya lagi? 50 juta terlalu banyak. Menurut Anda, berapa nilai barang kualifikasi ini? 30 juta. Tidak lagi. 30 juta. Suyun menggelengkan kepalanya dan kilatan melintas di matanya. Dia berkata, Presiden, Anda adalah presiden kamar dagang, jadi Anda pasti memiliki lebih banyak pengalaman daripada saya. Saya khawatir pemahaman Anda tentang rumah kegelapan tidak kalah dengan saya. Anda harus tahu betapa sulitnya memasukkan orang-orang dari kamar dagang Anda sendiri ke rumah kegelapan. Anda harus tahu berapa banyak kamar dagang yang telah mengirim orang ke rekrutmen rumah kegelapan kali ini. Meskipun saya tidak tahu mengapa kamar dagang Anda ingin mengirim orang ke rumah kegelapan, saya tahu ini pasti terkait dengan bisnis. Namun, hanya ada 10 item kualifikasi untuk memasuki rumah kegelapan, dan ada puluhan ribu orang yang bersaing untuk mendapatkannya. Anda harus tahu seberapa kecil peluangnya. Jika Anda tidak membayar harga, bagaimana Anda bisa berhasil? Bagaimana Anda bisa melakukan hal-hal besar? Selain itu, anggota biasa dari rumah kegelapan menghabiskan jutaan koin yang sangat dalam untuk berkultivasi setiap tahun. Item kualifikasi hanya bernilai 50 juta. Apakah itu masih mahal? Situasi saat ini suram. Suyun ingin menyingkirkan kentang panas ini secepat mungkin. Jika di luar, dia tidak akan mengirimkan barang ini ke rumah lelang untuk dilelang. Harta ini bernilai setidaknya 100 juta. Lagi pula, begitu dia memasuki rumah kegelapan, itu setara dengan tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Tunjangan tahunan begitu bagus sehingga memabukkan. Ini adalah jaminan menghabiskan banyak uang untuk membeli seumur hidup. Ketika si gendut mendengar ini, dia ragu-ragu. Wajah gemuknya bergetar saat dia mondar-mandir. Pada akhirnya, dia membuat keputusan. Dengan sedikit tekat di wajahnya, dia menoleh ke arah Suyun dan berkata, Baiklah, 50 juta, lalu 50 juta. Baiklah. Suyun menganggup puas dan berkata dengan serius, total 60 juta koin. Serahkan uangnya dan serahkan barangnya. Apa? Lemak itu tercengang. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.